Saat ini kamu disarankan memiliki HP dengan kapasitas RAM di atas 4GB. Tujuannya supaya kinerja HP lebih halus saat berpindah aplikasi. Apalagi saat ini kebanyakan aplikasi populer memakan kapasitas RAM lebih besar. Untuk kamu yang sedang mencari HP RAM besar dengan harga murah, berikut ini sudah kami rangkum 10 HP 1 jutaan dengan RAM 8GB terbaik yang bisa kamu pilih. Agar tidak penasaran, langsung saja simak ulasan lengkapnya versi Denso Pro. Di daftar yang pertama ada Itel P55NFC. Untuk mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Unisoc T606 fabrikasi 12nm, dilengkapi RAM 8GB serta 2 pilihan memori internal mulai 128GB sampai 256GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 387.857 poin. HP ini juga mengusung layar seluas 6,6 inci berpanel IPS LCD, yang memiliki resolusi 1612x720 piksel serta refresh rate 90Hz. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh yang dilengkapi pengisian daya 18W. Sementara di bagian bawah bodinya terdapat speaker mono, port 3,5mm jack audio dan port USB Type-C. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 1,2 juta untuk varian 8x128GB dan 1,5 jutaan untuk varian 8x256GB-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di daftar berikutnya ada Itel S23. HP ini membawa RAM berkapasitas 8GB serta dua pilihan memori internal mulai 128-256GB. Pada mesin pacu, HP ini mengusung prosesor Unisoc T606 dengan baterai tanam 5000mAh 10W. Sangat jarang sekali pabrikan memberikan fitur refresh rate 90Hz pada jajaran HP entry levelnya. HP ini sendiri mengusung layar IPS LCD berukuran seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+, yang akan memanjakanmu saat menonton video. HP ini juga dibekali pemindai muka dan pemindai sidik jari di samping ponsel, lalu speaker mono serta colokan audio jack 3,5mm. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,2 juta untuk varian 8x128GB serta 1,3 jutaan untuk varian 8x256GB-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di daftar ketiga, ada ITIL RS4. Pada bagian mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 Ultimate yang dilengkapi RAM luas 8GB serta memori internal 128GB. Dalam pengujiannya, HP ini mampu hasilkan skor Antutu di angka 416.914 poin. Tak hanya itu, HP ini juga sudah dibekali dengan refresh rate 120Hz. HP ini menggunakan panel IPS LCD yang sangat responsif dengan ukuran 6,6 inci serta resolusi HD+, 720x1612 pixel. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh serta fitur fast charging hingga 45W. Untuk fitur pelengkap, HP ini menawarkan NFC Audio Jack 3,5mm dan speaker stereo. Bicara soal harga, pada varian 8x128GB-nya HP ini dibanderol mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Yang keempat, kamu juga bisa mempertimbangkan Tecno Spark 10 NFC. HP ini hadir dengan dukungan chipset Mediatek Halio G37 fabrikasi 12nm, RAM 8GB dan memori internal 128GB. Sedangkan pada sektor layar, Tecno Spark 10 mengusung layar seluas 6,6 inci, berpanel IPS LCD dan mendukung refresh rate hingga 90Hz. Dengan refresh rate layar setinggi itu, tentu saja aktivitas multitasking dan scrolling media sosial akan lebih mulus. Untuk dapat menemani aktivitas muh seharian, HP ini dibekali baterai 5000mAh dengan fitur fast charging 18W melalui USB Type-C. Fitur pelengkapnya meliputi NFC, speaker mono dan fingerprint side mounted. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Tecno Spark 20. Untuk mendukung performanya, HP ini hadir dengan chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm. Dilengkapi RAM 8x256GB dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 222 ribuan poin. HP ini juga menawarkan layar IPS LCD berukuran 6,56 inci, yang mendukung refresh rate adaptif hingga 90Hz serta resolusi HD+, 1612x720 piksel. Baterainya berkapasitas 5000mAh dengan charger kabel 18W. Fitur lainnya dual speaker dengan volume hingga 400%, jack audio 3,5mm dan NFC. Bicara harga, HP ini sudah bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di HP ke-6, ada Xiaomi Redmi 12. HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Mediatek Helio G88 fabrikasi 12nm, dilengkapi dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB. Beralih ke bagian layar, HP ini mengusung panel IPS LCD berukuran 6,79 inci. Layarnya ini juga hadir dengan refresh hingga 90Hz serta kecerahan 550 nits. Untuk suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta fitur fast charging 18W. Fitur pendukung lainnya adalah NFC, jack audio 3,5mm, USB Type-C dan speaker mono. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang ketujuh, ada Poco C65. HP ini membawa RAM hingga 8GB per 128GB, serta hadir dengan performa cukup diandalkan untuk kebutuhan harian. Karena HP ini telah ditenagai chipset Mediatek Halio G85 fabrikasi 12nm. Di dalamnya juga sudah terintegrasi fitur NFC untuk memudahkan pembayaran digital. Tidak hanya itu, Poco C65 juga hadir membawa layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan dukungan refresh rate 90Hz beresolusi HD+. Yang juga ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 18W. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang berikutnya ada Redmi 13C. HP ini ditenagai oleh Mediatek Halio G85 fabrikasi 12nm. Skor AnTuTu-nya berada di angka 200 ribuan, cukup layak untuk mendukung setiap aktivitas harianmu. HP ini juga hadir dengan dukungan RAM luas 8GB, serta memori internal 256GB. Sementara pada suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 18W. Di bagian depan, layar 6,74 inci yang ada pada HP ini memiliki resolusi HD+, 90Hz. Fitur pendukung lainnya terdiri dari jack audio 3,5mm, speaker mono, NFC, dan face unlock. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi ke-9, kamu juga bisa mempertimbangkan Infinix Hot 40i. Selain fitur NFC multifungsi, terdapat juga beberapa fitur pelengkap lainnya, seperti USB Type-C, speaker mono, dan audio jack 3,5mm. Pada mesin pacu, HP ini ditenagai oleh prosesor Unisod T606 yang juga dibekali RAM 8GB. Infinix Hot 40i mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar. HP ini hadir dengan layar berjenis IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz. Memberikan pengalaman visual yang mulus dan nyaman bagi penggunanya. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar yang terakhir ada Infinix Hot 30i. Untuk urusan performa, HP ini mengandalkan prosesor 12nm keluaran mediatak yakni Helio G37. Prosesor ini memiliki 8 prosesor inti dan dilengkapi dengan RAM 8GB yang masih dapat ditambah secara virtual. Beralih ke bagian depan, tersemat layar IPS LCD dengan bentang 6,6 inci dan resolusi 720x1612 piksel. Layarnya memiliki refresh rate 90Hz yang tergolong cukup mumpuni di kelas entry level. Selain sudah mendukung fitur NFC, HP ini juga dibekali port audio jack 3,5mm, speaker mono, dan fingerprint side mounted. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai harga 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 10 HP RAM 8GB terbaik di kelas harga 1 jutaan Juni 2024 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.